Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamun alal mursalin Walhamdulillahirrohbilalamin Amma ba'du Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan seluruh jajarannya Yang kami hormati Kepada seluruh penonton Yang berbahagia dan senantiasa Diridoi dan dirahmati oleh Allah SWT Pertama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang mana bahwasannya pada saat ini Kita masih diberikan kesehatan Baik sehat rohani maupun sehat jasmani Baiklah Saya disini akan menyampaikan sebuah pidato Yang bertemakan tentang Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika Di Indonesia Jumlah pengguna narkoba begitu besar Karena rumahnya penegakan berpuluh Di Indonesia para penyedang internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia Dan memperoleh keuntungan yang besar Penyalahgunaan narkotika dan jadat aditif lainnya Itu tentu membawa dampak yang luas dan kompleks Sebagai dampaknya antara lain Perubahan perilaku, gangguan kesehatan Menurunnya produktivitas kerja secara drastis Kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program diantaranya Mengikuti kegiatan-kegiatan sosial Tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba Tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba Pengguna narkoba biasanya didominasi oleh para remaja dan anak sekolah Mengatasi ketergantungan pada narkoba tidak mudah Kawan-kawan yang berhasil menjalani rehabilitasi patut kita apresiasi Mereka memiliki kemauan untuk sembuh dan menjalani hidup yang lebih baik Sayangnya lingkungan sekitar masih memandang sebelah mata mereka yang telah terhabilitasi Kawan-kawan mengeluhkan Setelah keluar dari pusat rehabilitasi, hidup tidak semudah yang dibayangkan Akibat pandangan buruk dari masyarakat Mereka menjadi kesulitan bergaul, mencari pekerjaan, juga menjalankan kehidupan sosial dengan normal Salah-salah mereka bisa terjerumus ke lubang yang sama Itulah tadi penyampaian tidak tersingkat yang dapat saya sampaikan Mengenai rehabilitasi penyalahgunaan narkotika Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Wabilahi terbikwalidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton